Intro Ya Pak Boni Ini ada hal yang menarik Kalau misalnya melihat peran Pak Boni Terutama setelah menjadi sekretaris daerah Kalau kita lihat banyak langkah-langkah besar sebetulnya Yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Banyak capean-capean yang juga sangat luar biasa Terutama di periode ketiga Sejarah pembangunan Kabupaten Manggarai Timur di masa Pak Ande Nah salah satu hal yang menarik itu misalnya soal penanganan pandemi COVID-19 Ketika itu kita berani mengambil langkah untuk memberi bantuan pendidikan Pak ya Kepada beasiswa Bukan bantuan untuk mahasiswa Ya satu juta rupiah Nah kira-kira Dan ini tidak semua daerah melakukan langkah-langkah seperti ini Pak Nah kira-kira waktu itu Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan strategis Kemudian melahirkan kebijakan seperti ini Itu sebenarnya keputusan Pak Upatio Itu dalam pemikiran Ada perubahan pola-pola Belajar mengajar Dari yang bertatap muka ke yang online Dimana mahasiswa butuh modal itu Ya kan Kita berpikir Kita perlu memberikan bantuan itu Sekaligus untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir disitu Di tengah kesulitan Kesulitan cari ekonomi Itu dari sisi belajar mengajarnya ya Kemudian dari sisi ekonominya juga nampak Kesulitan ekonomi waktu itu Makanya kita beri bantuan Waktu itu kita kasih gambaran Tentang kita ini aman-aman saja Makanya saya bilang sama Pak 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 kita panen raya Pak Karena waktu itu beberapa panen raya padi Itu juga untuk psikis untuk masyarakat Kita panen raya Pak Menunjukkan aman-aman saja daerah ini Masyarakat aman-aman saja Dan itu berpengaruh sekali Jadi membangun optimus Dan rasa percaya diri masyarakat Ketika itu Pak Kemudian yang terakhir ini Bantuan modal usaha Bagi teman-teman THL di Kabupaten Manggarai Timur Nah ini juga tidak semua daerah di Indonesia loh Pak Yang mengambil langkah seperti ini Nah kira-kira ini bagaimana ceritanya Pak Ini behind the scene lah Cerita dibalik kebijakan ini Tiba-tiba Bukan tiba-tiba Kebijakan ini lalu hadir Bagaimana proses diskusi dengan Pak Bupati Pak Agas Andreas Lalu bagaimana kemudian koordinasi dengan Rangkat daerah Kemudian juga termasuk DPRD Sehingga kemudian Langkah ini bisa dilakukan Kita Langkah tahun ini Sudah kita lakukan Pola yang sama di tahun 2021 Waktu itu 333 Kita beri bantuan Pertimbangannya gini kah Teman-teman ini kan Kehilangan pekerjaannya Saya tidak pernah bilang itu Bahwa kena PHK Karena tidak ada PHK disini Kontrak yang tidak diperpanjang Karena berdasarkan ketentuan Dan kebutuhan Tetapi Mereka juga kan punya Punya tanggung jawab Untuk istrinya Atau suaminya Atau Dan juga anaknya Dan kita berpikir Mereka perlu modal usaha Ya Sebenarnya modal usaha itu Hampir senilai Dengan gaji mereka satu tahun Ya Kalau nanti airnya berhenti juga Kenapa tidak kita kasih sekarang Itu sebenarnya Jadi lebih baik Dilakukan di awal Betul Kita lakukan Mereka bisa Teman-teman bisa berusaha Makanya ada pembekalan Tanggung jawab pemerintah Masih ada disitu Kita masih perhatikan Kita masih memberi BPJS kesehatannya BPJS tenaga kerjanya Kan jaminan-jaminan itu ada Ya ini Tidak dilakukan oleh banyak daerah Mungkin kita satu-satunya melakukan itu Ada pertanyaan Butuh biaya besar? Besar Kita kekurangan uang Tahun ini ada Ya dalam pengertian Anggaran kita Begitu berat ya tahun ini Kita lakukan Dan itu dipangkas dari Ya diantaranya Rencana kita mau naikin TPP TPP itu enggak besar loh Dan itu dipangkas dari situ? Ya Rencana naikkan Kemudian enggak jadi naik ya Kita udah hitung-hitungan TPP kita tidak besar Udah kita Udah lah kita inikan Nilainya Hampir sama ketika teman-teman masih aktif Katanya kalau aktif Sampai dalam November Berkira-kira angkanya seperti itu Itu ya Langkah kemanusiaan Kita lakukan pembekalan Dan saya berharap ini jalan Ada perubahan yang berdasar Tahun ini Dan tahun Karena kita Kita biasa melakukan evaluasi Evaluasi Waktu yang tahun 2021 Cair baru Agustus Tahun ini Februari sudah cair Tanya teman-teman Ya sepertinya sudah Pak Iya ada pola Udah terima itu Jadi lebih cepat Iya kenapa dia perlu lebih cepat Bayangkan Teman-teman itu punya perut juga Dengan keluarganya Betul Butuh makan kah? Butuh biaya hidup? Nah Kalau enggak segera diberi Dia minjem tempat lain Ketika dia Ini cair Bayar hutang Berarti usaha itu jangan pernah jadi Enggak akan pernah jadi Makanya Kita epolosis Saya bilang Waktu itu Saya janjikan dengan teman-teman TIA waktu itu Om Hadir Ya saya bilang Februari cair Saya bilang Saya kontrol ini Saya jaga setiap hari Cair Bisa Bayangkan Kita bisa Dulu sampai bulan 8 Sampai bulan 10 Baru cair Sekarang Sekarang bisa Dalam satu bulan? Iya Sudah Itu Itu Bentuk Apa ya Perhatian Jadi teman-teman Saya berharap Ya mari kita berpikir positif lah Yaitu Bahwa pemerintah ini Sungguh-sungguh sekali Untuk membantu teman-teman Dan berharap teman-teman yang mendapat bantuan modal usaha ini Ini bisa menjadi pelaku UMKM baru Menjadi kekuatan ekonomi baru Pak Ada Bisa kok Banyak-banyak yang Yang Apa ya Yang mulai Lebih minim dari situ Nanti dari berkembang Saya bilang Lagi saya dikasih kesempatan bicara Saya bilang Nanti modal itu Ada kepercayaan Nanti ada bank memberi Saya buka usaha juga Ada jujur Saya buka usaha Nggak melulu dari ini Ada pertumbuhan Ada pertumbuhan Kita nggak Nggak kesulitan cari modal Nanti ditawarin malah Sekarang ini kayak istri saya Semua bank Menawarkan Iya Pak Boni Ada hal yang menarik Di Periode ketiga Perjalanan Kabupaten Manggarai Timur Kita Mengalami sebuah peristiwa Yang tidak pernah kita Harapkan Wakil Bupati Manggarai Timur kita Bapak Stefanus Jahur Meninggal Kemudian digantikan oleh Bapak Sipriano Sabur Kita mulai dari Pak Steve Jahur Sosok Bapak Steve Jahur Yang Pak Boni kenal itu Seperti apa Baik sebagai Seorang wakil Bupati Ataupun juga Sebagai Seorang Sahabat Iya Oke Beliau itu kan Almarhum ini Saya kenal Lagi kami sama-sama Mulai merintis karir Khususnya lagi di Manggarai Timur Sebelumnya Kami tidak saling kenal Karena beliau Lebih banyak di Borong Dan saya lebih banyak Di Rute Beliau orang yang sederhana Menghargai orang Beliau terlalu santu Terlalu santu Saya sebagai Staffnya Apa ya Berasa Tidak diperlakukan Sebagai staff Tapi kita sebagai Orang dewasa Kan tahu Menempatkan Itu yang saya Rasakan Beliau tidak Tipe Suka Artinya Bertentangan Nanti Dan elegan Kita bicara Kira-kira Seperti arahan Beliau juga Cukup percaya Dengan Dengan Saya sebagai Sekretar Sejahtera Cukup percaya Beberapa Kesempatan Beliau Belum Ada kisah yang menarik Pak Dari Relasi antara Almahum Laki Bupati kita Bapak Steph Panus Jahur Dengan Pak Boni Konon kabarnya Kalau Pak Steph Itu ada Keperluan Dengan Pak Boni Itu pasti Pak Steph Yang keruangannya Pak Boni Jadi tidak pernah nih Pak Boni Diminta keruangan beliau Tidak pernah Apa itu betul Pak Benar Sampai dengan akhir masa Dia berlalu meninggal Beliau belum pernah Memanggil saya Kecuali mungkin Karena ada tamu Tamu yang butuh Khadiran saya Itu Itu yang Itu mungkin Sudah karakter beliau Ya Saya juga Apa saja yang dibicarakan Kalau tiba-tiba Misalnya Pak Banyak hal Banyak hal Banyak hal diskusi Kemudian Bahkan Menanyakan sesuatu Atas pekerjaan Begitu Itu yang Yang lebih Ketika pemakaman Pak Steph kan Sangat terlihat Bahwa Pak Boni Sangat kilangan Ya saya sangat kilangan Saya ambil bagian itu Saya bersyukur Waktu itu saya ada Di Di borong ya Artinya saya Saya bisa mengikuti Mengawal Dari pertama kali Mendengar Bapak Steph Pergi Meninggalkan kita Sampai ke pemakaman Menjemput Di bandara Mengurus pesawat Dan segala macam Bagi saya itu Itu bentuk Bentuk Pengabdian saya Kepada beliau Untuk yang terakhir Ya Ya kita kehilangan Toko yang Yang sangat rendah hati Yang sangat baik Untuk ukuran Saya dan Banyak orang Kalau Wakil Bupati Manggarai Timur Yang sekarang Setiap orang Itu punya karakter Ya Kita harus menghormati Pak Ini lebih Lebih ekspresif Lebih terbuka Lebih sedikit Saya pikir Kita bisa menyesuaikan Saya belum terlalu Dalam Karena baru Di jalan 2-3 bulan Tapi setidaknya Saya sudah mengenalnya Waktu sama-sama Di DPRD Sama Dan tidak ada Tidak ada soal Di komunikasi Karena sebetulnya Dengan Pak Wakilnya Sekarang pun sudah lama Dan saya pikir sama Cuma karakter Masih-masih berbeda Pasti Wakil Bupati juga Seorang yang sederhana Kemudian Ya sama Punya visi Yang Sama untuk Membangun daerah kita Dengan pendekatan Yang juga Nyaris-nyaris mirip Non formal Ya Komunikasi juga Lebih Luas gitu Cuma ada Masih-masih punya Karakter ya Kita menghormati Sama seperti saya juga Ada karakter khusus Yang teman-teman Bisa menyesuaikan Atau saya juga Mencoba menyesuaikan Pak Boni Ada tiga toko besar Kalau kita bicara Menggerera ini Ada tiga toko besar Yang menurut saya Pendapatnya Akan Sangat layak Dipercayai Oleh banyak orang Pertama adalah Bapak Kristian Rotok Berikutnya adalah Bapak Isetote Dan ketiga adalah Bapak Agas Andreas Ketiga toko ini Sama-sama mengatakan Bahwa Bapak Boni Atau Pak Boni Adalah Anak tanah Manggarai Sehingga Seringkali dipanggil Dengan siapaan Manggarai Boni Nah Apa tanggapan Pak Boni Ya saya berterima kasih Saya bangga Mendapat sebutan itu Saya sudah 24 tahun dulu Di Manggarai Saya melihat Manggarai ini utuh ya Manggarai Barat Manggarai Timur Makanya ketika ada informasi Apa saja Saya berusaha memberi informasi Ke teman-teman Membangun Manggarai dengan informasi Yang saya proles Saya pikir Pasti ada nilainya Dan Saya cinta daerah ini Saya Teman-teman lah yang ngerasakan Kalau saya cuma promosi Saya cinta daerah ini Saya Sepertinya Mungkin saya promosi diri Teman-teman yang tahu Tapi saya sungguh Mencintai daerah ini Saya mungkin Pensium itu saya bertahan Entah di mana ya Tetapi masih di Manggarai Raya ini Kemudian Manggarai ini butuh Butuh Pemikiran Dan butuh ketulusan Dalam bekerja Itu penting Poin Mungkin dari situ Toko-toko tadi melihat itu Mungkin ya Saya enggak tahu dari sisi mana Mungkin dari situ Saya rekam jejak Kemudian ada Saya coba melayani Lintas Lintas Agama Saya sudah tidak Tidak melihat itu Dia itu siapa Saya coba melayani Lintas wilayah Kecamatan itu Sudah enggak 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 ada di Ini saya Kemudian juga Banyak hal yang Saya coba Coba melihat Apa ya Memberi pelayanan Tanpa dibatasi oleh Sekat-sekat Bahkan seorang Politikus pun Ketika bicara tentang Pembangunan Ya saya melihat dari pembangunannya Misalnya Bangun pak Disana jalannya begini Pak Longsor pak Ya saya melihat itunya Masyarakat yang disananya Bukan siapa yang ngomongnya Karena kalau saya Nanti siapa yang ngomong Oh ini kan dari partai ini Jangan-jangan Lawan pemerintah Saya enggak Enggak mau pusing dengan itu Saya enggak mau pusing dengan itu Saya melihat Oh ini ada masyarakat kita disana Apa yang harus dilakukan segera Itu Dari semua aspek Tadi kesehatan Pendidikan Dan lain-lain Makanya saya selalu merespon Ada Ada apapun orang yang posting Di Di Facebook Ya Ada apapun yang posting Di Facebook Enggak tujuan ke saya Kalau saya lihat itu Untuk terkait dengan Menggeri Timur Pasti Pasti saya coba Hubungi kepala dinasnya Siapa Itu mungkin Apa ini Toko-toko tersebut Melihat dari aspek itu Ya jujur Sebagai pribadi Saya bangga diterima di daerah ini Dan saya tidak merasa Menjadi orang asing di daerah ini Ya Pak Boni Ada hal yang menarik juga Dari Pak Boni Mungkin salah satu ASN yang Paling aktif Di media sosial Banyak cerita-cerita yang Dibagikan Dan itu ternyata Menginspirasi banyak orang Di situ ada Cerita tentang Pengalaman masa kecil Kemudian Sekolah Bekerja Kemudian Dalam postingan-postingan Itu juga kadang-kadang Mempromosikan Potensi pariwisata Kerajinan Dan lain-lain Dari Tingginya Aktifitas Bermedia sosial Seorang Pak Boni Apa sebetulnya Yang mau disampaikan Kepada Masyarakat Melalui media sosial Iya Media sosial ini Forum Tempat dimana Kita bisa mengekspresikan Banyak hal Tetapi karena saya Dalam posisi Bertepatan Sebagai seorang pejabat Saya tetap hati-hati Sebelum posting Itu saya tulis Dulu tempat lain Saya edit Ada unsur post Negatifnya Menyinggung orang Memastikan Bahkan yang sudah Saya posting pun Kadang saya edit lagi Coba perhatikan Saya beberapa Melakukan itu Saya melakukan ini Karena Beginikah Ketika saya jadi pejabat ASN Kepercayaan masyarakat itu Terhadap Pejabat itu Rendah sekali Saya tidak merasa Saya yang terbaik Dalam benak itu Koruptor Ini Pasti Apalagi dengan Anak-anak muda Apalagi dengan Anak-anak muda Saya paham Itu Karena terlalu banyak Contoh tentang Itu Seolah-anak muda Tidak ada pejabat yang benar Terus tidak respect Ya itu Respon lambat Ya betul Itu Nah Saya coba Menyajikan Bahwa Menceritakan tentang Sesuatu yang menurut kita baik Memang Pro kontra Ada yang berpikir Eh Pak Pak Boni Lagi Lagi Mempromosikan diri Pencitraan Saya mencoba apa sih Pencitraan Saya pernah Bercoba berhenti Tahun lalu Tapi saya gelisah Saya tidak bisa Sampaikan lagi Cerita-cerita itu Akhirnya saya coba Dari sisi saya pribadi Dari sisi Pentingkah Bahwa Kita bisa Menyajikan yang terbaik Kita bisa Merespon Dari Saya coba Membuat Narasi yang agak panjang Saya biasanya Lihat komentarnya Oh berarti dia baca Karena beberapa poin Saya sengaja Di bagian tengah Atau bagian terakhir Poinnya disitu Kalau Di bagian depan Biasanya saya pakai Prolog saja Itu saya sengaja Oh dia respon ini Baca Dan ternyata Pengalaman yang ada Banyak teman Yang saya dapat Ketemu Dimana Eh Pak Saya suka mengikuti Pak Bahwa punya posting Kami nunggu Pak Artinya Positifnya dapat Kemudian Setelah itu Kita juga cerita Bahwa pemerintah ini kerja Ya tau Kita pemerintah ini kerja Gak sempurna Oke deh Kita memaklumi Kita paham ya Kita kerja Beberapa hal Saya coba Sampaikan Respon Ya respon Ya tau Ada kejadian apa Kita respon Dan orang gak segan-segan loh Jafri saya Pak saya ada Masalah Kayak kemarin nih Baru sini Pak belum masuk Ibu bersalin lagi Ya Ibu bersalin Termasuk yang TL ini Pak belum masuk rekening BRI Pak Saya cek Oh iya memang BRI agak ini Karena Ada proses agak lebih panjang Dari bank itu Artinya mereka gak sungkan Dan itu biasanya langsung Di Tidak lanjutin Kira-kira seperti itu Itu saya coba Ke teman-teman seperti itu Kesini seperti itu Bahkan ke pusat juga seperti itu Kemudian saya dapat telpon Dari teman Cerita yang pusat ya Dia telpon Pak saya punya Ini nih di kabupaten Inde itu Dia bilang tau Aduh Yaudah nanti saya kirim Kirim nomor HP Pak Sikda Inde ya Aduh Pak Jangan kah Pak Terlalu tinggi Dan saya Kalau dengan Pak lain kah Kita lebih akrab Begitu tau Saya gak bilang Sebenarnya sama ya Bila juga orang baik Kalau gitu Saya kirim nomor Kandisik saja Artinya Teman-teman juga Merasa dekat gitu kah Coba disana juga dekat Disini dekat Akhirnya kan ada Ada banyak sumber daya Yang bisa kita Bawa ke daerah ini Baik yang dari Dari kita sendiri Dari sana juga Karena ada simpati-simpati Yang akhirnya memudahkan Ya Pak Boni Satu hal lagi Karena Begitu intensnya Aktivitas Pak Boni Di media sosial Akhirnya Banyak peristiwa-peristiwa Sosial Yang kemudian dipostin Di media sosial Itu ujung-ujungnya Menjadi tanggung jawab Pak Boni Sebagai seorang sekda Entah Itu bencana alam Ibu bersalin Anak-anakian Butuh bantuan Ya karena ketika itu sudah Disampaikan kepada Pak sekda Biasanya Pak Kepada Pak Boni Biasanya itu segera Ditindaklanjuti Itu merasa beban tidak Pak? Tidak Saya tidak Saya tidak merasa beban Tidak merasa beban Ya karena patientnya juga Ada disitu Iya Bahkan kadang-kadang Keluar ruang pribadi saya Saya sering lakukan Ya Misalnya BPJS belum mati pak Oh harus ini Udahlah Dia ada yang nunggak Udah yang saya tutupin Saya bukan Ini ya Saya happy dengan kerjaan itu Bahkan saya berterima kasih kok Beberapa teman-teman Terima kasih Pak Menghubungkan saya dengan orang itu Termasuk teman-teman wartawan Yang paling sering Menginformasikan Kepada Saya coba Ya kan Nanti ke perangkat daerah Saya minta tolong Kayak ini Cepat ke Pak Jadi gak Gak melihat Dimana saya Dalam perjalanan Akhirnya teman-teman melihat Apa Jarak itu gak jauh lagi Gitu Yang dianggap jauh itu Akhirnya Importansi itu jadi lambat Ada keengganan Ah nanti dihubungin juga Gak direspon Kira-kira begitu Dan ini ada Ada kepercayaan Kalau menghubungi Setidaknya dibalas Pasti ada harapan Kalau mengontak Pak Boni ini Memang belakangan Saya agak hati-hati Jujur Saya bilang Saya ini pejabat Minta maaf Dalam pengertian Ketika pernyataan saya Itu menjadi pernyataan pemerintah Kalau saya blunder Kurang baik Ada saya Saya harus saring Saya hati-hati Kemudian Belakangan ketika Pertanyaan-pertanyaan itu Lewat W.A. saja Saya gak Gak lengkap Saya gak Karena pengalaman Satu kejadian Saya gak buka Itu menyakitkan untuk saya Ternyata dia udah Komprotir sesana Enggak nanya ke saya Saya tanggapan Sesuai dengan pertanyaannya Judulnya Dibilang saya cuci tangan Itu pengalaman Paling-paling Enggak mengenakan bagi saya Saya gak pernah Sejarahnya Buni-bunia sudungan Cuci tangan ke Pak Begitu Saya bertanggung jawab Dengan pekerjaan saya Begitu Kalau ada yang perlu Saya ekspos Kalau enggak Saya tahan Daripada menimbulkan Kegaduhan Lebih baik Disampaikan judul Besar-besar Sekda dihubungi Tidak balas Dapat apa Daripada Sekda Memberi pernyataan yang salah Atau Mungkin benar Tetapi menimbulkan Kegaduhan Enggak semua yang benar Diungkap Kita perlu Timbang Dan di media sosial Saya Lebih banyak cerita Tentang yang bagaimana Menginspirasi Bagaimana Bagaimana berhubungan Dengan orang lain Caya hari ini Saya cerita dengan pengalaman Saya dan teman-teman saya Yang 27 tahun lalu Gak ketemu Tetapi ketika relasi kita baik Waktu dan jarak Itu tidak menjadi Batasan untuk kita Tidak selalu Gitu Hari ini saya dan Pak Om Patris Kalau kita baik 20 tahun lagi kita ketemu Kan menjadi cerita menarik Kalau tidak baik Ya tidak enak Dengar-dengar nama Iyalah Begitu kira-kira Tidak selamat menikmati Tidak selamat menikmati Tidak selamat menikmati Tidak selamat menikmati